Intro Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Apa kabar? Tetap semangat Ibu doakan Semoga kamu semua dalam keadaan Sehat dan latihan Sehingga bisa menikuti belajaran Kepada ibu semuanya Sebelum kita masuk kepada Materi pembelajaran pada hari ini Ibu akan menyiatkan kembali Materi yang sudah kita belajar Pada ibu semuanya Yaitu Tentang peristiwa agresi Dari belanda satu Yang mana belanda Ibu menguasai Indonesia kembali Nah kemudian Materi pembelajaran kita pada hari ini Adalah Adalah lanjutan dari agresi Militer belanda satu Yaitu Peristiwa agresi Militer belanda dua Tujuan pembelajaran Pada hari ini Padahal ini Adalah Siswa Mampu Ya Atau peserta dunia Mampu Menganalisis Dan Menidentifikasikan Peristiwa-peristiwa Agresi militer belanda dua Nah Untuk lebih jelasnya Materi pembelajaran kita hari ini Ibu akan Jelaskan melalui video Berikut pembelajaran Untuk itu Ibu harapkan kamu fokus dalam Berikut pembelajaran hari ini Kamu dengarkan Kamu pahami Kemudian kamu Cakap dalam Peristiwa agresi militer belanda dua Ketawatiran Terhadap sikap belanda Yang terus bergerak Membentuk negara-negara federalnya Telah mendorong Pemerintah Indonesia Untuk terus berupaya Mempertahankan wilayah Dan aktif melakukan Serangan-serangan Ke wilayah belanda Pemerintah Indonesia Membentuk Markas Besar Komando Jawa Atau MDKAD Yang dipimpin oleh A. H. Nasution Atau Abdul Haris Nasution Adapun Jenderal Sudirman Terus memimpin Perlawanan Bersama TNI Dan rakyat Aksi pertahanan bangsa Indonesia ini Dianggap Mengacaukan Kondisi di Pulau Jawa Pemerintah Indonesia Dalam TNI Dan TNI Dianggap Telah mengganggu Keamanan di Pulau Jawa Sehingga Belanda merasa berhak Untuk melakukan Kembali Aksi Polisional Untuk Mengamankan Kembali Pulau Jawa Pada Tanggal 18 Desember 1948 Pemerintah Indonesia Sudah memperhitungkan Situasi Dan Kondisi Yang semakin Genting Pemerintah Sudah menduga Akan adanya serangan Belanda Untuk melempuhkan Pemerintah Indonesia Oleh karena itu Diadakan sidang Untuk mengambil Tindakan yang Yang diperlukan Jika Belanda Berhasil Menguasai Wilayah Indonesia Diputuskan Dalam sidang Mengirimkan Radiogram Kepada Mr. Sharp Rudin Prawira Negara Agar Membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Atau PDRI Di Bukit Tinggi Sumatera Barat Apabila Pembentukan PDRI Tepatnya Di India Oleh Menteri AA Maramis Dan LN Palar Yang saat itu Kebetulan Berada di India Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Memiliki Peranan penting Sebagai Pengganti Pemerintah Pusat Indonesia Yang mengalami Ancaman Pada Tanggal 18 Desember 1948 Belanda Melakukan Agresi Militer Yang jauh Lebih Gencar Ketimbang Agresi Yang pertama Dalam Agresi Militer Yang kedua ini Serangan langsung Dilakukan dengan cepat Dan bertujuan Menangkat Presiden Soekarno Wakil Presiden Muhammad Hatta Dan Pemimpin Perang Gerilia Jenderal Sudirman Dalam Waktu singkat Belanda Memuasai Yogyakarta Dan menangkap Presiden Dan Wakil Presiden Selanjutnya Terjadilah Serangan Umum 1 Maret 1949 Peristiwa Agresi Militer Belanda 2 Mendapat banyak Kecaman dari Negara-negara di dunia Termasuk PBB Pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB Mengeluarkan Resolusi Agar Kedua-dua pihak Melakukan Gencatan Senjata Resolusi Dewan Keamanan PBB Tidak dihiraukan Oleh Belanda Belanda Menganggap Indonesia Sudah tidak Ada lagi Semenjak Ditangkapnya Pemimpin Nasional Dan dikuasainya Wilayah-wilayah Indonesia Hal ini juga Dipropagandakan Oleh Belanda Di luar Negeri Agar mendapat Dukungan Terhadap Tindakannya Menguasai Indonesia Sikap Belanda Membuat bangsa Indonesia Semakin Geram Panglima Besar General Sudirman Memutuskan Untuk Mengadakan Serangan Umum Yang akan Mengejutkan Belanda Tentang Hancurnya Indonesia Tersebut General Sudirman Ingin Menunjukkan Republik Indonesia Dan KNI Bersama Sama Rakyat Masih Tetap Ada Berjuang Mempertahankan Kemerdekaannya Dari Upaya Agresi Belanda Tersebut Serangan Umum Yang diusungkan General Sudirman Didiskusikan Pula dengan Seri Sultan Ameng Kuguwono Ke-9 Yang menyetujuinya Serangan Umum Terhadap Kota Yogyakarta Dipimpin oleh Lieutenant Kolonel Sungharto Serangan Serangan Serupa juga Dilakukan Ke Kota Solo Pasukan PNI Yang didukung Rakyat Berhasil menguasai Yogyakarta Selama 6 jam Serangan ini Menunjukkan kepada dunia Internasional Bahwa TNI Masih ada Dan cukup Tanggung untuk Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Berapa Semoga Selesai Pembelajaran Tentang Peristiwa Adres Inderika Pembelajaran Melalui video Pembelajaran Berapa Kamu paham Dari penjelasan-penjelasan Anda yang Pembelajaran Dengan itu semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Ibu mengingatkan pada kamu, jaga kesehatan kamu dengan menjalani protokol kesehatan Akhir kata, Ibu ucapkan, Selamat pagi, tetap semangat Terima kasih telah menonton!